Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Masih di Youtube ya Kita masih main game cemeralan nih Beberapa hari kemarin Gue gak sempat upload Apalagi terakhir Ada page baru Eh bukan page Lebih kepada perbaikan Dan itu juga memakan waktu Yang awalnya gue pengen bikin video Tapi udah sampai malam ya Itu beresnya Jadi alhasil baru kali ini Gue lanjutkan lagi Nah kita akan nge-review rumah temen kita Di segmen grobek rumah Disini gue akan memperlihatkan Hasil karya temen-temen kita Yang udah bikin rumah kepada kalian Supaya bisa menjadi ide Ataupun inspirasi ya Oh iya buat kalian yang misalnya Mau di-review juga rumahnya Boleh cantumkan di kolom komentar ya Seperti dia Ini dia Menghubungi gue Kalau gak salah in-game langsung Untuk di-review rumahnya Jadi kalau kalian mau kesini Terlebih dahulu gue kasih tau ya Lokasinya Dia ada di wilayah Nordmond Kalau kalian mau kesini Nanti tinggal teleport aja Ke sentral pilar namanya Mount Manlin Agak jauh sih Tapi disini ada beberapa rumah yang bagus Nanti bisa kalian kunjungin Nanti tinggal ke atas aja Nah di atasnya Agak pojok kan Jadi kalau di peta tuh Ada atas sebelah kiri banget Pokoknya di sebelah sini Jadi dari sentral pilar Terbang aja ke sini Ya Nah siapa dia Kita lihat rumahnya bareng-bareng Kalau gak salah nih Unik sekali ya Yuk Gue memang ada di depan rumahnya Namanya adalah Sungho Dia gak ada memention apa-apa Nah seperti ini rumahnya ya Tuh Tada Ya Kelihatan Nah Di bawah ada apa ini Bener banget Ini adalah roller coaster Jadi ada fitur terbaru Dari patch yang terakhir Bahwa Cimmera Land memberikan Fasilitas kita bisa bikin Platform berjalan Atau bisa kita sebut dengan Roller coaster Yang sering kita lihat Dan bisa dijadikan lift juga Nah Yang bikin lucunya Kan ini Cimmera Land ini kan Istilahnya game yang identik Dengan Zaman-zaman dulu Zaman-zaman purba Nah kayak ada dinonya Ada monster-monsternya Kayak lebih ke Game yang Imaginatif lah gitu ya Cuman kan mereka kasih Fitur Rumah mewah Apalagi dengan Ada Bisa bikin lift Gitu-gitu kan Agak lucu Tapi Keren Nah Jadi salah satunya Ini Kita teman kita Namanya Sungho Dia bikin rumah yang ada Liftnya Lift pribadi Sempat gue lihat Beberapa bagian dari rumahnya Liftnya tuh ada Empat di dalam rumah Ditambah satu yang Platform berjalan Dia bikin kayak model Roller coaster Jadi ini Menarik banget Kalau kalian mau Lihat bagaimana Sungho bikin Nah nanti kalian tinggal Kunjungi rumahnya Kebetulan gue ada di rumahnya Kita sekaligus lihat Bagian Kiri kanan rumahnya Nah seperti ini Jadi si Sungho ini Dia bikin rumah Apa ya Simetris Jadi kalau misalnya Bikin istana Nah identik kayak gini Ya Kalau dilihat Secara gak langsung Dia ngasih ada Beberapa lahan Kurang lebih masih ada sisa Untuk bagian atasnya Seperti ini Polosan Nah bagian depannya Seperti yang tadi Nanti kita cek nih Sekaligus kita Gimana sih Cara kerjanya Gitu ya Buat kalian yang sedang Ngumpulin Kan semoga usaha ya Gue bener-bener Susah banget Ngumpulinnya Oke Gue ada di rumahnya ya Di depannya Jadi ini Salah satu Iconicnya dia Roller coaster Bikinnya Kalau gue sebut Bisa dia bikin Kayak modelnya Apa aja gitu Tinggal dinaikin Dan diarahin Forward atau Backward Ini tuh sebenarnya Bisa diarahin Kan mau sampai Ke atas juga Nah kebetulan Sungho Dia bikinnya kan Di depan rumahnya Tidak mengelilingi juga Dan memang Bahan-bahan kayak gini Ini ada Di West Island Juga ada Nanti tinggal Dikumpulin bahannya Terus nanti Dibikin sesuai Dengan keinginan kalian Nah masalah ini Belum gue Coba bikin Karena gue Masih ngumpulin juga Tapi ini Kurang lebih model Roller coasternya Bisa sekali putaran Terus berhenti dia Kalau back off Ini tulisannya bisa Nah kita pause Bisa Pas kita maju Terus kita Lepas Tuh Jalan sendiri ya Oke Gak apa-apa Gak masalah Pas masuk ke sini Kita sambut sama Pintu depan rumahnya Tuh ya Simetris Tuh Platformnya jalan lagi Tapi di depannya Itu dia ngasih Ada pohon Dan model kayak gini Ada salah satu Temen dia Nanti Bakalan gue review Juga rumahnya Gue dapat ide Juga dari sini Jadi kalau kalian Bikin air mancur Di rumah Tapi gak tau Bagaimana caranya Nah salah satunya Kayak gini Nah ide kreatifnya dia Bikin air mancur Depan rumah Dan itu sepasang ya Kiri kanan Oke Karena sepasang Kita langsung masuk aja Dia mendesain rumah Dua tingkat Tapi satu tingkat Atau satu lantai Di bagian bawahnya Dua bagian Istilahnya Dua dinding Nah ini dia Model bagian Ballroomnya ya Ruang tengah Yang bagus ya Keren-keren Disininya memang ada Bengkel Atau Furniture lah ya Dan begini Model rumahnya tuh Ya Kalau ini Diibaratkan simetris Berarti kiri kanannya sama Nah Kalau kita ke bawah Ke kiri Ini hanya tempat Perkakas Dan tempat duduk aja Ya Kurang lebih Satu Dua dinding Dan ini liftnya Kita coba naik ya Jadi ini Forward Ke atas Nah Tuh Yes Sanggi ya Kayak yang di kantor-kantor Nah Ketemu dengan Bengkelnya ya Disatuin disini Oke Dan tidak ada lagi apa-apa Di depan tertutup Mau turun Harus balik lagi Nah ya Ke kiri kita terjun Ke sebelah kanan Kita lewat lift Nah Nah Mantap ya Kalau kita jalan Ke sebelah kanan Dari depan rumahnya Nah Ketemu bagian disini Nah Sama Ya Sama Sama baik Dan ketemu lift juga Kita lihat nih Cuma disininya gak ada Ini kosong Atau kita lihat dari atas deh Ini kita naik ya Kita naik ya Liftnya Sungho Naik ke atas Kayaknya tembus ke bagian Balkon depan ya Rumah Sungho nih Emang kayak istana Cuman Difungsikan ya Hanya buat Itu tadi Perkakas Furniture-furniture yang tadi Nah gitu Sisanya gak ada lagi Oke Lebih dari itu Kalau disini Kosong aja Karena kan Balkonnya hanya buat Menghias Disini ada Dino Dan modelnya Gitu Nah kalau kalian mau kesini tuh Gak hanya lihat rumahnya Sungho ya Tuh bahkan ada Spongebob Ada Gundam lah Atau ada rumah-rumah yang lain Nah jadi gak ada salahnya Kalau berkunjung Nah sebelum itu Kita Akan masuk ke PKS dulu ya Jadi di PKS itu Pendapat, kritik, dan saran Gue memberikan pendapat Dan kritik terhadap rumah Yang gue review Akhirnya nanti akan gue Berikan saran sebagai Pendapat gue Terhadap rumah ini Yang siapa tau Bisa diperbaiki Atau di renov Atau mungkin Lebih bagus lah ya Dan itu sifatnya opsional Bisa diterima Bisa gak Nah Untuk pertama Rumah Sungho ini Adalah rumah perdana Yang gue review Dengan ada Fasilitas ini Mungkin kalian banyak Punya kayak gini Cuman Gue gak tau Nah makanya Jangan lupa komen Buat di review juga Rumahnya nanti gue kunjungin Nah Si Sungho ini Si Sungho Jadi si Sungho ini Dia mau pindahan Sebelumnya Tapi Gue tahan dulu Karena gue pengen Review rumah yang ini Jadi sebelum pindahan Gue mau ngasih tau Rumah ini Walaupun memang Toh juga Kalau diperbaiki Gue gak tau ya Bakalan sama atau enggak Jadi atau Gini deh Buat kalian Jadi gak hanya Si Sungho Aja Pertama Pertama Kalau dari gue Dalam membuat Model Fasilitas kayak Rollercoaster Itu point plus Bagus banget Cuman Sebisa mungkin Lebih dikreasikan Daripada hanya Sekedar ini Ini bagus Tapi kan memang Trek-trekannya Istilahnya hanya Melingkar Nah di depan Tuh Kelihatan gak Hanya kayak Model Oval Nah Sengaja dinaikin ke atas Buat Masuknya Orang masuk Sebenarnya bisa Dikreasikan Walaupun Ini Sifatnya Tidak nyambung Dengan rumah Konsep rumahnya Jadi konsep rumahnya Model-model kayak Istana kecil Gitu lah Tapi itu gak masalah Itu kan Ada fantasinya Yang lain Nah jadi Kalau misalnya Sungho mau bikin Atau kalian mau bikin Bikinlah yang model Seaneh mungkin Sekreasi mungkin Walaupun modelnya Loop ya Jadi istilahnya Kesambung Tapi jangan dipisah Tapi Gitu Jadi Contohnya Seperti apa Ini bisa Kayak kemarin Tuh gue lihat Di bawah Kaki dino Tuh bisa Atau disambung Lewat Bawah tanah Jadi dibikin Kayak jembatan Masukin ini Tracknya ke bawah Nah itu bisa juga Kan gak ada masalah kan Atau kalian Selipin Masukin dalam rumah Nanti keluar rumah lagi Nah kayak gitu Modelnya Acak aja Gak apa-apa Nama juga roller coaster Kan acak tuh Kayak gitu Bikinnya Gak teratur Gak masalah Atau bikin tempat khusus Jadi kan si Sungho Gak ada taman Nah bikin taman Di bagian belakang Gak apa-apa rumahnya Kayak gini Nanti bikin kayak model Taman kanak-kanak Yang ada roller coasternya Gitu Nah itu gak apa-apa tuh Bikin aja Wah Apa kayak masuk dalam tanah Atau atas Masuk dalam balkon rumah Sedikit Nah itu seserah Nah gitu ya Terus Untuk di bagian depan rumah sih Kalau kata gue Gak ada masalah Karena kan memang Dia nyatu dengan clan Toh juga pembuatan ini Memang Mengorbankan Pertama dari sisi cahaya Toh di Nordmond Kita sulit Memantau cahaya Dari mana Karena rata-rata Bagian Model Alam di Nordmond itu Berkabut Nah gitu Cuman Permasalahannya Dengan meletakkan pohon Yang terlalu banyak Apalagi empat Itu menutupi rumah Buat Sungho Atau buat kalian Coba pikir lagi Kuantitas Atau jumlah pohon Jumlah tanaman Jangan sampai itu Menghalangi rumah Tidak ada pagar Is oke Gak ada masalah Terus Dino deh Ke Dino dulu Dino ini sebenarnya opsional Sambung gak sambung Atau istilahnya Sinkron gak sinkron Dengan rumahnya Kalau misalnya Kalian bikin rumah Di tanah Kalau misalnya Kayak di padang pasir Atau di tarang hijau Ya gak mau Mau gak mau kan Tetep diletakkan Cuman Sungho Itu ngeletakinya Di atas air Jadi kalaupun Kalian bikin rumah Di atas air Istilahnya Kalian punya Privilege Unlimited Gudang gitu Di bawah rumah Letakkan itu Di situ Semua patung Yang kalian punya Gitu ya Jadi biar rumahnya Kayak simple aja Tapi kalian punya Home power Banyak Gara-gara patung Di bawah air Nah masuk ke dalam Kalau untuk masalah Wallpaper Pemberian Warna Kayaknya memang Rata-rata putih Daumunan putih ya Walaupun gak kelihatan Terlalu kelihatan Terlalu moncok Tapi gak ada masalah Nah ini Kalau gak salah Dikasih dekorasi ini Ya Sungho Atau kalian Sampai detail-detailnya Nah ini Suspended Nah yang ini Di tepi-tepian Balkon dalam Jangan lupa Biar Mempercantik Biar lebih tebal Kalau untuk yang disini Gak ada masalah Nah cuman yang disini Ada tips dari gua Untuk Sungho Dan buat kalian Yang pengen bikin lift Sungho ini bener Jadi kalaupun kalian Pengen bikin lift Di rumah Di atas lantai dua Jangan sampai ada Bagian yang terbuka Baik itu Pintu ataupun jendela Nah Sungho bener Pintunya ditutup Alasannya apa Jika ada orang yang visit Teman kita yang Masuk ke rumah Berkunjung Lihat rumah kita Dan memakai Fasilitas lift kita Kayak gini Mereka gak ada Jalan lain keluar Selain harus memakai lift Kalaupun keluar Misalnya lewat Pintu yang terbuka Nah liftnya akan Dibiarkan menggantung Di tempat yang Sekarang Nah fungsinya apa Mengembalikan lift itu Ke posisi awal Nah jadi kan ini di atas Sungho nutup pintu Gua mau turun Gua mau keluar Gak ada caranya kan Kecuali gua teleport Ini ya ke rumah Tapi gua turunnya Pasti harus lewat lift Jadi buat nanti Orang yang berkunjung lain Dia akan menggunakan Fasilitas lift ini Dengan platformnya Udah di bawah Nah gitu Cuman kesalahannya Si Sungho Bikinnya dua Harusnya satu Kondisinya kayak yang Di sebelah Jadi kalau misalnya Udah dipakai satu Tau-tau orangnya Iseng aja Pindahin Nah kayak gini Ini kan kosong nih Satu kosong Pindahin aja Sambil loncat gitu Dari atas ke bawah Nah ketinggalan Nah coba kayak gini Tuh Kedua-duanya Anu kan Di atas Bagaimana nanti Kalau kondisinya Kedua-duanya di atas Terus ada orang yang Mau visit ke bawah Gua teleport aja gitu Nah kesulitan kan Jadinya Sungho nya sendiri Gak ada Spirit of di bagian sini Nah gitu Jadi kesimpulannya Bikinnya hanya satu aja Satu pintu aja Dan pintu yang lainnya Harus tertutup Istilahnya tempat Naik turun Liftnya hanya satu Arah Itu aja Disini aja Gitu ya Kalau misalnya Sungho nanti bikin Rumah lagi Pake lift Cukup satu aja Nah terus Kadang gue liat Banyak orang yang Make pintu ini Sebagai Apa istilahnya Pembuka depan Tutup liftnya Bagus Tapi sempit Nah cari-cari yang lain Gak apa-apa Kayak gini Tapi gak usah Pake pintunya Jadi Frame nya aja Gitu Kalaupun gue jadi Sungho Atau punya Kayak gini Kemungkinan besar Ya 70-30 lah 70% Gue hanya pake Frame nya aja Ini terlalu sempit Soalnya Sisanya oke Gak ada masalah Pewarnaannya Walaupun belang Merah Dengan Whole paper It's okay Kalau ke atas Kayaknya Simple aja Gak ada Apa-apa ya Paling dikasih Dekor Sama ini Satu Ini mungkin Ada 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 Apa ya Ada alasan Lain Jadi bingkai Kacanya Basic dari Kayu Basic dari Dasarnya Si Material Kalau gue Kan pasti Biasanya kasihnya putih Biar menyesuaikan Dengan warna rumah Tapi gak ada Salahnya Jadi coba Dikasih putih Kalau bagus Pasang Gitu Ya Ada Beberapa Material yang bisa Diwarnain Frame Bingkainya Warna putih Nah itu bisa Menselaraskan Warnanya dengan Warna rumah Nah sisanya oke Gak ada masalah Cuman memang Karena si Sungho Gak ada pagar Ya maklumin aja sih Karena Menurut gue Mempunyai pagar Dikasih fasilitas Sama game Itu bagus Point plus Gak ada salahnya dipake Walaupun Gak seberapa Karena gue liat tadi Ada dua kiri kanan Yang kesisa Bagian lahannya Nah itu Satunya Buat pagar Satunya buat jalan Nah gitu Coba aja Ya Nah sepertinya Hari udah malam Dan memang Itu dari gue Untuk review rumah Sungho Kalau secara logic Ini approve Ini Harmony Ini oke Approve Kalau fantasy Ini amazing ya Kalau untuk art Ini approve Nah dari Ucup Nilai untuk Sungho 8.5 plus Tadi 10 ya Mantap Ini keren Cuman Kalau gue Setidaknya Walaupun Fantasinya Amazing Atau istilahnya Adalah kreasi Dan effortnya Untuk membuat Mencari bahan ini Tapi setidaknya Bikinlah agak Sedikit berbeda Yang aneh Nama juga Di game Kalian bisa ngelakukan Apa aja kan Nah gitu Ya Buat kalian Berkunjung Gak ada salahnya Ke rumah Sungho Ngelihat hasil Karyanya dia Dan Itu juga terakhir Dari gue untuk Review kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa Di like dan di share Jika bermanfaat Dukung Ucup Dengan di subscribe Yang udah Terima kasih banyak Thank you banget Udah nonton sampai habis Kita ketemu di video selanjutnya Ucup pamit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax